Mengugus tugas COVID-19 Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, membubarkan dua pesta pernikahan. Pembubaran kerumunan terkait dengan meningkatnya kasus COVID-19 di daerah tersebut. Banyak yang di OT itu 15 orang hadir di pesta, 13 yang positif. Hanya dua yang mana. Kita mau disuheb semua di sini. Direpik, disuheb. Jadi itu, bukan karena kita menghalang-halangnya. Sejumlah polisi, teknik, dan anggota saat gas COVID-19 mendatangi pesta pernikahan di desa Labuan Lelea, Labuan Donggala, Sulawesi Tengah. Mereka meminta menghentikan acara resepsi pernikahan seiring peningkatan kasus COVID-19 di Donggala. Tidak hanya di desa Labuan Lelea, petugas juga mendatangi lokasi pesta di desa Wani II, Kecamatan Tanan Tovea. Setibanya di lokasi, petugas juga meminta pemilik hajatan untuk membubarkan pesta. Awalnya pemilik hajatan kebingungan dengan larangan yang disampaikan. Namun setelah dijelaskan, pemilik hajatan akhirnya mengalah dan para tamu undangan pun pulang secara teratur. Kedua acara tersebut sebenarnya kami tidak izinkan dilaksanakan, tapi tetap dilaksanakan tadi. Sehingga kami dari tim gugus tugas melakukan pembubaran terhadap acara tersebut. Saat ini Kabupaten Donggala masih termasuk dalam zona merah, sehingga keputusan dari tim gugus tugas Kabupaten masih melarang untuk melakukan kegiatan pengumpulan massa, termasuk acara resepsi pernikahan. Saat ini kasus COVID-19 di Donggala sudah mencapai 23 kasus yang dirawat di sejumlah rumah sakit. Itulah sebabnya pemerintah setempat belum mengizinkan acara yang mengundang kerumunan warga di satu lokasi. Syamsuddin melaporkan dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.